Prinsip P5 itu holistik, konteksual, berpusat pakda peserta didik, dan eksploratif. Lagi-lagi saya ingatkan bahwa itu adalah prinsipnya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kalau holistik udah tau lah ya, utuh, tadi udah dari tadi dibilang utuh gitu ya. Jadi memahami anak itu harus utuh dan menyeluruh, nggak bisa parsial, nggak bisa terpisah-pisah hanya cuman, oh dia itu cerewet. Nggak, nggak bisa kayak gitu. Harus ngerti bagaimana si anaknya ini. Dalam konteks perancangan, dalam konteks P5 gitu Bapak Ibu, kerangka berpikir holistik itu mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh. Dan melihat nih, misal tema, bangunlah jiwa raga. Apakah ini dimensinya udah masuk atau belum? Lalu konteksual. Sesuai dengan kebutuhan, dan bagaimana prinsip konteksual ini melekat pada anak-anak. Di kegiatannya, pengalamannya dihadapi keseharian. Misal ngomong sampah, yaudah ngomong sampah. Jangan sampai P5-nya ngomongin sampah nih. Terus kegiatannya fashion show, ternyata yang dibuat adalah plastik yang baru. Ini yang harus saya tekankan lagi. Kalau plastik yang baru digunakan lagi untuk P5 gitu ya, digunakan untuk pameran gitu ya. Lalu kemana bermuaranya plastik ini? Jangan-jangan malah yang sebelumnya belum ada plastik, malah ini nambah plastik baru gitu. Nah, ini yang harus kita pikirkan juga keberlanjutannya Bapak Ibu. Berpusat pada peserta didik, bagaimana anak-anak memahami secara utuh. Bukan mencari plastik yang baru terus dihias, tapi plastik yang lama inilah dimanfaatkan. Gimana caranya? Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Eksploratif itu akan digunakan oleh anak-anak untuk P5. Bagaimana kita memberikan semangat untuk ruang dan waktu ya, untuk melihat gitu. Bagaimana proyek ini memiliki area eksplorasi yang lebih luas lagi dari segi jangkauan materi, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajarannya. Terima kasih. Sudah tentu jumpa di sisi jangkauan. Terima kasih.